Intro Kondisi jalan ngampon bendo pasca dibangun justru memprihatinkan Komisi 3 DPRD Tenggalek tekankan proses perbaikan selama perawatan tidak hanya dilakukan pada akhir perawatan saja Komisi 3 meminta agar pihak rekanan rutin melakukan perbaikan secara berkala selama masih ada kerusakan Menurut keterangan Ketua Komisi 3 DPRD Tenggalek, Sukarudin menyampaikan Karena jalan ngampon bendo sudah dikerjakan dengan kondisi yang seperti itu Bihaknya meminta agar proses perbaikan selama masa perawatan terus dilakukan Dia menekankan agar perbaikan itu tidak hanya dilakukan pada akhir perawatan saja Karena jika perbaikan hanya dilakukan pada masa akhir, yang rugi adalah masyarakat Pasalnya, semestinya masyarakat bisa menikmati kondisi jalan yang bagus setelah dibangun Namun kondisi saat ini, justru jalan itu sudah banyak yang rusak Kalau di LHP BPK kami belum sempat ngecek Tapi prinsipnya, yang penting bagi kami Karena itu sudah dikerjakan seperti itu Bahwa tadi akan saya tanyakan Ini sampai kapan di kontrak itu pemeliharaannya Tanggung jawab mereka Ini sampai akhir tahun ini Kemudian saya tadi minta Kalau mengerjakan katanya dengan pemeliharaan, kerusakan itu Jangan sampai kemudian nunggu masa akhir, masa kontrak pemeliharaan Kalau ini yang terjadi, maka kita rugi Kenapa rugi? Satu, mestinya berdibangun masyarakat menikmati Jalan enak ternyata tidak menikmati Yang kedua, kalau memeliharaannya mepet Nanti kalau rusak lagi, kita lagi yang nanggung Kan repot menjadi tanggung jawab daerah Maka tadi saya minta, setiap rusak dandani Rusak dandani, rusak dandani Sementara itu Kabit Bina Marga Dinas PUPR Terenggalek Joko Widodo menjelaskan Untuk umur konstruksi bangunan jalan Ngampon Bendo adalah 5 tahun Sedangkan masa perawatan selama satu tahun dan akan berakhir pada 31 Desember 2021 Selama ini, pihaknya juga terus melakukan koordinasi dan pemantauan di lapangan Agar proses perbaikan selalu dilakukan selama masa perawatan belum selesai Untuk semakin saisi Jadi yang pminggu Rukurn teknis itu 5 tahun Kemudian kepemenerahan ini 1 tahun Jadi nanti kepemenerahan berakhir di bulan ya Jadi kita Setiap hari ya, kita berdasarkan apa perkanan untuk melakukan perbaikan. Kita tiap hari meninjau di lapangan teman-teman yang besar dan sebenarnya kita dari kanan juga berusaha untuk melakukan perbaiki. Kemarin di minggu-minggu kemarin juga ada perbaikan dan minggu ini pun juga ada perbaikan. Jadi secara bertahap perbaikan atau pengganti di Kampung Bindu harus berjalan dan kita tetap koordinasi ataupun memerintahkan kepada rekanan untuk melakukan perbaikan. Jadi tidak diakhir nanti perbaikan tadi, tapi selama masa pembelan ini kontraktor kita tutup untuk melakukan perbaikan. Joko Widodo juga menambahkan sejak minggu-minggu kemarin pihak rekanan juga sudah melakukan proses perbaikan bahkan pada minggu-minggu ini juga dilakukan proses perbaikan di beberapa titik yang mengalami kerusaka. Ia juga memastikan jika pengerjaan jalan Ngampung Bindu dengan anggaran sekitar 12,7 miliar rupiah sudah sesuai dengan perencanaan maupun petunjuk teknis yang ada. Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton!